Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat-sobatku semuanya Jumpa lagi di F2T channel Kali ini ada yang berbeda dari video channelku semula Hari ini saya ingin mengangkat tema mengenai dunia properti Nah teman-teman mungkin sudah mengetahui apa itu properti Properti menunjukkan pada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas Dalam kaitannya dengan kepemilikan suatu hak eksklusif Nah salah satu contoh properti itu sendiri adalah tanah Kekayaan pribadi dan kekayaan intelektual Nah kali ini saya berada di sebuah perumahan elit Yaitu perumahan Springwood Residence Yang berlokasi di Jalan Aluevera atau Jalan Padat Karya Pontianak Nah ada tiga tipe utama Di antaranya tipe perumahan 70 Kemudian tipe 100 dan tipe 150 Dan saat ini untuk rumah tipe 100 sudah sold out semua Jadi masih tertinggal rumah tipe 70 dan 150 Tentunya rumah ini sudah dibekali dengan sistem smart home Di antaranya kunci pintu utama dengan pin kartu atau sidik jari Yang kedua tombol on off Lampu bisa melalui hp smartphone Kemudian bisa pantau CCTV melalui via handphone Dan tentunya melalui akses jaringan internet Yang paling utama disini adalah adanya fasilitas kolam renang Dan fasilitas clubhouse Dan tentunya ini akan lebih menarik Nah sebagai percontohan aja teman-teman Yang perumahan 100 ini Itu sudah dibekali dengan kitchen set yang sudah ada Kemudian pengerjaannya ini Itu sudah hampir 80% Dan tinggal finishing saja teman-teman Dan ini yang tidak termasuk adalah Furniture barang-barang seperti kursi Jadi yang ada Ini adalah fasilitas untuk Sebagai contoh aja Untuk spesifikasi tipe 100 dan 150 Struktur fondasi Yaitu cerucuk 12 meter beton bertulang Lantai 1 cor gantung Keramik 80 x 80 Lantai 2 cor beton Keramik 80 x 80 Kerport keramik 40 x 40 cm Kemudian dindingnya batako plus plasteren aci Kemudian atap Rangka atapnya adalah baja ringan 0,75 Owens atau setara Kemudian kusen Pintu jendela kayu bengkirai 5 x 10 finishing duko Jendela aluminium border coating plus kaca Kemudian pintu depan belakang Yaitu kayu bengkirai atau setara Belakangnya adalah aluminium Border coating plus kaca Pelapon ruangan Gipsum board Rangka metal furing Pengecatan eksterior Weather seal Interior emulsion Kemudian toilet dan sanitary Keramik Hand shower Kloset duduk Dan wastafel Dapurnya adalah meja dapur Batu granit plus stainless zinc Kemudian instalasi Air BDAM Listrik 2200 pol Kemudian pompa air Merik Sanyo Weather Healer Ariston Atau setara Power AC Plus saluran Pembuangan Lampu ruangan adalah Don't light Kemudian lingkungan Drainase depan dan belakang Kemudian halaman depan Tanpa pagar Untuk spesifikasi Tipe 70 Struktur fondasi Cerucuk 12 meter Beton bertulang Lantai 1 Cor gantung Keramik dengan ukuran 80-80 Care port Keramik 40 x 40 Kemudian dinding batako Plestaran aci Atap Bajaringan 0,75 Kemudian atap Metal berpasir Minimal 0,35 Kusen pintu jendela Bayu kayu bengkirai Kemudian aluminium Pintu depan dan belakang Menggunakan kayu bengkirai Dan aluminium Pelapon ruangan Gipsum board Rangka metal viewing Pengecatan eksterior Weather seal Interior emulsion Kemudian toilet Keramik Dengan hand shower Kloset duduk Dan wastafel Dapurnya adalah Meja dapur Dengan batu granit Dan stylus link Instalasinya adalah Air PDAM Listrik 2200 pol ampere Dengan pompa air Sanyo Water heater Ariston Kemudian ada AC Dan drainase Depan dan belakang Tanpa pagar Kemudian Juga dilengkapi Dengan security Post Jaga 24 jam Oke teman-teman Penasaran? Ingin tahu? Let's go Let's go Terima kasih atas dukungan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini bisa dipanjat Untuk kalau seandainya Di atap ada kebocoran Kemudian kita bisa juga Menjemur pakaian dan lain-lain Terima kasih telah menonton 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 Guys ini contoh miniatur Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton